Hidroterapi Saya Ajat, saya fisioterapis, jangan maklum dengan pikun Hidroterapi merupakan aktivitas fisik atau latihan yang dilakukan di air atau kolam renang Suhu yang dianjurkan untuk melakukan latihan di hidroterapi berkisar antara 33 sampai dengan 36 derajat celcius Untuk itu, latihan sebaiknya dilakukan tidak terlalu pagi atau tidak terlalu sore hari Kenapa latihan hidroterapi dianjurkan untuk lansia? Latihan hidroterapi tergolong aman dilakukan sebagai latihan tambahan berbagai kondisi kesehatan atau untuk menjaga kebugaran Latihan di air atau hidroterapi bagus dilakukan terutama untuk lansia karena tidak memberikan pembebanan yang berlebih terutama pada persendian Ada beberapa gerakan yang tidak bisa dilakukan di permukaan tapi aman untuk dilakukan di air Gravitasi air yang dapat berperan sebagai tahanan juga bisa membuat otot menjadi rileks sekaligus melatih keseimbangan secara bersamaan Lalu apa saja persiapan bagi lansia sebelum melakukan hidroterapi? Yang pertama, konsultasikan, diskusikan bentuk latihan dengan fisioterapis seperti apa gerakan yang diperlukan oleh lansia Karena setiap lansia kemungkinan membutuhkan latihan yang juga berbeda Kemudian yang kedua, lakukan latihan selama 30-45 menit Karena latihan di air akan lebih melelahkan dibanding dengan latihan di permukaan Yang ketiga, lakukan latihan sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari lansia Yang keempat, lakukan latihan secara rutin atau intens Karena manfaat dari hidroterapi akan dapat dirasakan oleh lansia jika latihan dilakukan secara rutin Lalu yang kelima, usahakan latihan dengan pendampingan oleh fisioterapis atau oleh keluarga Agar meminimalisir resiko ketika latihan dilakukan Terima kasih telah menonton!